Mereka yang banyak uang, pemecahan masalahnya beda. Cemilan manis cocok sama drakor manis ini. Seandainya aku punya pacar begitu. Eh, siapa tuh? Kevin ngajakin keluar. Yes! Rambut udah bagus. Wajah udah segar. Tinggal tasnya nih. Dan casing ponsel yang cocok. Hmm, ini gak cocok sama bajuku. Hmm, harus warna yang lebih netral. Kayak yang hitam ini. Kalau ini gimana? Hmm, suram banget. Hitam lebih cocok ke konser. Gimana kalau tasnya keren? Ini jauh lebih baik, kan? Ya, pilihan yang pas banget. Dan dengan ponsel matching ini, cewek cantik segera datang. Tok-tok, mau ikut sesi spa dong? Makasih. Met seneng-seneng ya, Pukki. Pegangin ini, ini, sama ini. Oke, aku siap. Hah, akhirnya bisa spa lagi. Nih, uangnya. Jangan abisin sekaligus. Hmm, surga dunia. Pukki, kamu nikmatin spa-nya juga? Pintarnya. Hmm, seneng banget hari ini. Kukuku bakal cantik, nih. Uh, mending kuangkat, deh. Ambil HP-nya pelan-pelan aja. Kayak gini. Dapet! Aduh! Uh, kayaknya pecah, deh. Tapi, enggak kali, ya? Hmm, kelihatannya sih oke aja. Ambil dan langsung cek aja sih. Kalau pecah gimana? Enggak apa-apa. Ambil aja, terus cek. Ya, hancur lebur gini. Buruk, nyala dong. Oke, serius nih. Masker, sarung tangan. Jas lab. Siap beraksi. Pinset. Benerin dulu, ah. Termometer. Suhunya pas. Eh, eh. Peniup udara. Di sini, sedikit di sini. Perlu konsen, nih. Perban ponsel. Alias salutip. Pasien harus tetap terjaga. Operasinya beres. Cobain, ah. Sip. Berhasil. Aku kan pro. Siap-siap ke sekolah, ah. Buku dan make up, udah. HP jadulnya juga. Masuk. Iris. Bisa-bisa hanya dia bilang gitu. Waduh. Ah, harusku ambil lagi. Kayaknya kebentur keras. Err, nyala dong. Ih, oke. Ambil yang baru ajalah. Mewah dan kinclong. Lanjut. Aku lupa dia bilang apa lagi. Ada banyak trik sehari-hari. Tapi, bagi kita wanita, ada lebih banyak lagi trik yang sangat berguna. Bicara mengenai trik seputar wanita, trik berguna dan kekonyolan itu beda tipis. Uhuh. Berdandan itu menenangkan. Hingga temanmu datang dan kalian harus berbagi cermin. Oh, yang bener saja. Lily, berbagi itu tanda peduli. Ayolah, jangan bertengkar. Pasti ada cara mengatasinya. Oh, dasar teman. Tak bisa hidup dengan datar pam mereka. Jangan cemberut, Lily. Kamu bisa mengerjainya. Nah, sepertinya sudah selesai. Lana sangat ingin berdandan, kan? Baiklah, akan aku dandani dia. Cukup 1 sampai 2 tetes. Oh, tidak. 5 sampai 6 tetes. Nih, alas bedakmu. Oh, masih terlihat noda. menyebalkan. Aku samarkan saja dengan alas bedak. Tidak masalah. Tunggu, ini bukan warna kulitku. Hmm, kamu pasti mau mengerjai ku, kan, Lily? Tapi, mungkin ini berguna untuk yang lain. Wah, sepertinya Lana punya ide bagus. Jika kamu menotol alas bedak berwarna gelap, kamu akan mendapatkan freckles yang memukau. Wah, itu cantik sekali. Ya, aku terlihat cantik, kan? Sepertinya, lelucun bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke. Hah? Pestanya sekarang? Ya, aku benar-benar lupa. Waktunya dandan cantik. Hmm. Pake warna pink kayaknya bagus. Oke, cocok banget. Tapi mata glamor belum cukup. Tanpa bibir pink yang cantik, kan? Yang benar aja. Pas lagi butuh, lipstickku malah abis. Ada pelembab bibir bening, sih. Dan aku tahu caranya biar berwarna. Eyeshadownya langsung nempel. Siap ngeliat keajaiban makeup. Pakein langsung ke bibir kayak biasa. Libam yang lembut cocok banget buat ini. Kelihatan kan hasil warnanya? Dan sebelum pergi, jangan lupa ratakan sedikit. Hasilnya sempurna. Wah, feed Instagramku penuh banget. AC-nya baru kamu kecilin, ya? Kenapa, emang? Dingin banget. Pake sweater dulu, ah. Hah? Lihat rambutmu. Hmm, pasti gara-gara listrik statis, nih. Mungkin bisa disisir dikit. Hah, gagal. Jangan diketawain dong. Gak lucu, tau. Please, deh. Ah, mungkin aluminium kecil ini solusimu. Bener juga. Kalau gagal sisirku dibungkus ini. Terus aku sisi rambut kayak biasa. Listrik statisnya langsung ilang. Triknya keren, kan? Ah, aku cantik lagi, deh. Makasih ya tipsnya. Kirain rambutku bakal jabrik terus-terusan. Wow. Hahaha. Ya ampun, capek banget. Pesta barusan seru banget. Kelapnya keren abis. Wow, tempatnya cakep gitu. Tapi, seperti yang kita tahu, setelah pesta waktunya menghapus make up. Dan kalau lihat dandanan Vicky, kayaknya bakal lama, nih. Seenggaknya dia bisa sambil ngobrol sama Lily. Kamu tahu cara menghapus glitter ini? Oh, kayaknya pakai selotip ini bisa, deh. Makasih. Kayaknya Vicky membuat alat penghapus make up sendiri. Bisa potongin? Oke, semoga ini bisa lebih ampuh. Dan semua glitternya kayaknya langsung menempel di selotip. Sukses! Kita bisa pakai buat apa lagi, ya? Hei, Lily. Aduh, mulutku sakit. Aku nggak bisa ngobrol sama Vicky. Kamu nggak bakal bisa bayangin kemarin Kevin ngapain di kelas. Sayangnya, saat mengobrol dengan teman, terkadang kamu perlu menanggapi. Misalnya, senyum sedikit. Hei, kamu kenapa, Lily? Sehat. Apa Vicky nggak lihat gigiku baru di behel? Yikes, kayaknya sakit banget. Kamu nggak perlu malu, Lily. Duh, anting ini nyebelin banget. Kait belakangnya kayak kelonggaran. Yap, udah nggak bener. Tapi kayaknya aku bisa manfaatin kait kecil ini. Ambil karet gelang kecil tipis kayak gini dan sangkutin kait antingmu kayak gini. Tambahkan 5-7 lagi kalau kamu punya. Sip! Penasaran untuk apa? Sangkutkan karet gelangnya ke belakang gerahammu kayak gini, lalu taruh di gigi depan. Oh, lihat, kamu nggak sendiri, Lily. Vicky punya behel juga. Selamat menikmati. Terima kasih.